Nah, jadi ini lebarnya 12,5. Lipsnya ini tuh 9 inch ya. 9 inch. Face-nya dia flat. Jadi ini beda sama yang depan. Yang depan itu concave. Lipsnya sekitar 5 atau 6 inch lah. Nah, sementara ini beda karakter. 295, 30, 19. Ini ukuran barunya akselera nih, lihat. Tangan gue segini. Ini PHI 2. Bokil nih, ban baru. Kita cobain langsung di mobil ini. Pertama kali. Kita ketemu lagi sama gue, Harun Smarwina. Nah, saat ini gue lagi di stand sepekayon. Mau pasang velg baru buat si SL ini. Lagi dipasang nih. Tadi gue lagi cek angin. Jadi yang belakang itu gue isi angin 60. Yang depan 50. Kemarin kita sempat susah banget pasang ukuran ban yang ini. Sebelumnya pake 285, 30. Cuma ada beberapa kendala. Jadi kayak, apa ya, gak bisa kepasang. Karena ada di belakang barrel itu, di barrel belakang itu ada pentilnya lagi. Jadi ketahan itu. Akhirnya request sama akselera ukuran 295, 30. Jadi ini ban ukuran baru dan langsung dipasang pertama kali di mobil ini. Nah, ban 295, 30 ini dipasang di lebar 12,5. Langsung nge-plug pas. Nah, cuman kemana ada kendala lagi. Biasalah namanya custom ya. Jadi custom modifikasi itu selalu ada aja lah masalahnya. Tapi bukan masalah besar sih. Cuman ada remes sedikit akhirnya. Bannya kalau katakan anak-anak itu melejit ya. Terus diisi lagi, diisi angin lagi. Kita sealer belakangnya bagian barrel supaya lebih rapi. Jadi bukan di bagian lipsnya yang disealer. Jadi di bagian barrelnya. Sealer, udah rapi. Sekarang Alhamdulillah gak ada angin yang keluar. Nah, jadi ini ukuran baru akselera. Ban akselera 295, 30. 295, 30, 19 ukuran barunya akselera nih. Lihat. Tangan gue segini. Oh, bautnya ganti. Lebar banget ya lah. Bautnya gak usah lah. Gak apa-apa. Tadi abis nanya baut. Nah, ini lebarnya segini. Bannya. Kita coba ya. Mudah-mudahan gak ada yang banyak fit. Jadi sebenarnya ini lebih... Kemarin tuh 285, 30 lebih narik. Nanti kita lihat perbandingannya di sana ya. Yang lama sama yang baru. Nah, jadi ini lebarnya 12,5. Lipsnya ini tuh 9 inch ya. 9 inch. Face-nya dia flat. Jadi ini beda sama yang depan. Yang depan itu concave. Lipsnya sekitar 5 atau 6 inch lah. Nah, sementara ini beda karakter. Dia lebih ditekankannya di celongnya. Sementara yang depan itu concave-nya. Begitu. Ikutin terus. Nah, jadi ini perbandingannya. Ini yang lama. Lebarnya sama. Nah, cuma ini offset-nya minus 30. Ini offset-nya minus 80. Terus. Ada lagi perbedaannya dari step ininya. Ini tuh roll flank. Jadi tuh dia membulat ujungnya. Sementara kalau yang baru dia straight flank. Nah, yang depan pake yang roll flank. Sama kayak gini. Cuma ini yang belakang bikin straight flank. Straight flank tuh tujuannya supaya kayak ilusi fisiknya lebih kelihatan. Kayak step-nya dimensinya ada lagi gitu. Sementara ini enggak. Cuma katanya di Google, di pabrikannya, roll flank itu lebih kuat. Dibandingkan yang straight flank. Tapi itu akhirnya kembali ke selera sih. Itu aja sih. Nah, ini 285-30 di lebar 12,5. 295-30 di lebar 12,5. Kalau kalian lihat, ini tarikannya beda nih. Ini lebih narik. Karena 285-30 sih ini 295. Jadi, kemudahan fitment-nya enggak jauh beda ya. Itu aja sih. Ini PHI 2. Gokil nih. Ban baru. Kita cobain langsung di mobil ini. Pertama kali. Oke, gue lupa sekalian. Jadi ini merchandise baru dari HSR. Buat kalian yang mau kaos ini, langsung ke sini ya. HSR Merch. Nah, ini belakangnya kayak gini. Oh iya. Jadi kalian kalau mau, boleh lho. Langsung ke HSR Merch. Jadi ada berapa warna ya? Ada tiga, kalau nggak salah. Putih, hitam, sama kuning. Terus nanti ada jaketnya juga. Yang berjaket yang baru, HSR Merch. Ada yang merah, tulisannya putih. Biru, tulisannya putih. Sama hitam, tulisannya orange. Terus ada lagi yang hitam, tulisannya putih. Enggak tau deh. Itu masih di produksi apa? Nanti kita lihat aja. Pokoknya, kita langsung cek HSR Merch ya. Nah, jadi ini beda finishing. Yang ini lipsnya gloss black, terus face-nya brush hyper silver. Kenapa gue pengen beda lagi? Jadi, apa ya? Biar kalian tau ya, kalau misalnya di HSR itu bisa request finishing sesuka kalian gitu loh. Mau gloss black, mau brush silver, mau bronze, mau apa lagi ya. Bebas deh semuanya. Itu sesuka kalian. Kenapa kanan-kiri belang? Seperti biasa yang gue bilang. Jadi, mobil itu kan gak kayak sepatu ya. Kalau dari depan, kalau belang kelihatan banget. Kalau mobil kan lu juga cuma bisa ngeliat antara kanan atau kiri. Nah, kalian mau lihat yang the bright side atau the dark side. Tapi ini gak ada dark side juga sih. Sip, nanti kita lihat ya. Sip, nanti kita lihat ya. Nah, sekarang kita... Ini kan udah kepasang. Gue mau ngecek dulu fitment-nya. Kan sebenarnya ini sebelumnya offset-nya minus 90. Sekarang ini offset-nya minus 80. Jadi, pasti ada sedikit perubahan dia lebih ke dalam. Makanya gue mau coba pendekin pelan-pelan kali ya. Terutama yang belakang, yang depan sih sama. Nah, masih gini. Ah, cakep. Tinggal yang depan. Menuda. Belakang. Udah habis anginnya. Sekarangnya mesti fitment ulang deh ini. Kita lihat yang sebelah kiri. Yang PSM. Aman gak ya? Sebelah kiri lebih masuk. Camber-nya kayaknya beda sebelah deh ini. Mesti sporing lagi. Tapi karena sporingnya tutup. Hari ini nanti kita balik lagi aja deh. Kukil. Kita coba video ya, Bel. Habis ini. Ya. Ikutin terus ya. Akhirnya selesai juga fittingnya. Cuma ini belum selesai. Gue masih sporing lagi. Sebelah kiri sama kanan masih fitment correction lagi. Gue capek banget. Mau pulang dulu. Nanti kita bikin video-video lagi. Kasih ya. Terus ikutin video-video selanjutnya. Nanti kayaknya hari Minggu. Shooting 4C. Terus seri 7 akhir Desember ini. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi ya.